Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat bisa bersama-sama melantukkan feman Tuhan pada atas monorema. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Bapak Ibu di dalam surga buat pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu kami semua pagi hari ini dengan tubuh yang sehat bisa memiliki nama-Mu. Tuhan sebentar kami menerima feman-Mu, Tuhan urung api berkati feman-Mu Tuhan, bagi semua yang menerima feman-Mu atau menyampaikan feman-Mu dibekati Tuhan. Biar feman mengajak kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami mendukati hal ini. Amin. Uji Tuhan Bapak Ibu, sudah sekalian. Mari kita baca di dalam Injil Rukas Rasa 5. Penjara ikan menjadi penjara manusia. Pada waktu Yesus berdiri di pantai Dano Genesaret, sedang orang banyak mengumuni, dia hendak mendengarkan feman-Mu. Dia melihat dua perahu yang di tepi pantai. Nelaya-nerayanya telah turun dan sedang membasu jahatnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit kejauh dari pantai. Dia duduk dan mengajak orang banyak di atas dari atas pengaruh. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sudah sekalian. Yesus setiap hari datang untuk menyampaikan feman Tuhan kabar kesukaan pada semua orang. Tidak ada pandang waktu di mana, Bapak Ibu. Yesus menyampaikan feman, baik di jahat, baik di gunung-gunung, berkat ini di pantai pun. Yesus menyampaikan femannya berita kesukaan. Sudah. Feman Tuhan diberitakan di mana-mana, tidak tergantung gedung yang besar dan sebagainya. Di mana pun berada, kita bisa menyampaikan kabar kesukaan. Ini Tuhan di atas, di tepi pantai. Dia naik di atas perahu Simon. Sudah ya. Wah biasa. Tuhan naik di atas perahu Simon. Tuhan memakai perahu Simon untuk menyampaikan kabar baik. Sudah. Hati kita memakai perahu, perahu yang dibakai Tuhan ya. Biar hati kita dibakai untuk mengabarkan berita baik ya. Yesus masuk di perahu Simon ya. Hati kita terbuka. Biar terbuka hati kita. Untuk jadi perahu-perahu yang dimasuki tempat Yesus untuk mengabarkan kabar kesukaan ya. Biar perahu hati kita dibakai Tuhan ya. Untuk membuat kabar baik kepada semua orang ya Bapak Ibu. Sekarang ya. Sudah. Kalau perahu hati kita dibakai Tuhan. Dengan berkat kemuliaan Tuhan. Sudah dibekati Tuhan. Dengan sukacita. Dan berarti berkat banyak orang. Banyak orang bisa diselamatkan ya. Jadi sudah biar kita orang-orang itu bisa disaksikan tentang Tuhan Yesus ya. Sudah. Saya percaya Tuhan menyertai. Mugit-mugitnya Simon dan teman-teman juga saat itu Tuhan menyertai. Sudah dan saya. Asal kita buka bahu hati kita. Buat Tuhan Yesus. Untuk mengabarkan kabar kesukaan ini. Sudah sekarang. Ya. Saya percaya. Ya. Kalau bahu hati kita kosong. Tidak ada Tuhan. Sia-sia adanya. Ya. Maka. Sudah. Bangu. Bahu hati kita terbuka untuk Tuhan. Menyampaikan kabar baik kepada semua orang itu. Dan ini duduk mengajak orang banyak dan separuh. Yesus biar duduk di bahu hati kita. Sudah sekalian. Maka. Wasah berkat Tuhan akan turun. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Sudah. Biar kita bersiap. Buka bahu hati kita. Buat Yesus. Buat mengabarkan ferman Tuhan. Sudah ya. Kalau bahu itu kosong. Itu yang tidak ada. Maka hidup itu hanya sia-sia. Bahu itu hanya untuk mencari ikan saja. Hanya jasmani. Ya. Yang sempat sementara. Tapi bahu ini dua berfungsi. Dia masuk di atas bahu. Dan mengabarkan kabar baik. Sampai masuk ke tengah. Dan juga diberkati dengan banyak ikan ya. Pada ayat selanjutnya. Dikatakan. Jalanya sampai koyak ya. Ayat 5 dikatakan. Sementara menjawab Tuhan. Tengah sepanjang mancah bekerja keras dan tidak menganggap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh. Aku akan memberi tak, memberi penebakan juga. Dan saat mereka makan itu. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jalan mereka mulai koyak. Begitu Yesus masuk. Yesus mengabarkan berita sukacita. Dan Yesus mengajar. Dan mengabarkan jalannya ke tengah. Maka bekat Tuhan luar biasa akan datang. Ya sudah. Biar kita menempatkan hati kita. Buat Yesus masuk di hati kita. Biar tempat untuk mengabarkan berita sukacita. Maka bekat Tuhan akan menyertai setiap hati yang terbuka untuk Yesus. Sudah sekalian ya. Jadi hati ini berfungsi. Pakau ini berfungsi. Bisa mengabarkan keberkesukaan. Dan sambil itu bekat Tuhan menyertai dikatakan ikannya sampai luar biasa. Sampai koyak jarak-jaraknya mereka. Sudah. Sudah. Saya percaya sudah. Sudah. Dan saya ciptakan Tuhan. Untuk tujuan yang mulia ya. Ciptaan yang baru. Yang mulia ya. Bukan ciptaan yang sia-sia. Yang tidak ada artinya. Setiap saudara dan saya diciptakan. Ini pahau-pahau yang terbuka untuk diisi. Di tempat Yesus. Untuk duduk di pahau kita. Biar kita mengabarkan kabar kesukaan yang lain. Sudah ya. Pasti banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Juga kehidupan saudara pasti dibekati. Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya yang menempatkan Tuhan di hati mereka ya. Undang Tuhan duduk di hati kita sudah. Ya. Di pekerjaan saudara. Di tugas-tugas saudara. Di pahau saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Undang Yesus masuk di hati kita. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan disaksi Tuhan yang besar. Maka banyak jiwa dimenangkan dan Tuhan pasti menyatakan bekatnya yang luar biasa ya. Saya percaya sudah bagi hari ini kita biar menyiapkan kebawah hati kita untuk Yesus yang ada di dalam hati kita. Apapun Bapak-Ibu yang kerjakan, apa Bapak-Ibu yang lakukan, pasti dibekati Tuhan. Pasti kemudian dinyatakan disaksi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan bekat Tuhan pasti menyertai. Bekat yang berhimpah-himpah. Tuhan menjadikan satu kasih yang luar biasa, saudara ya. Saksih yang luar biasa. Kita tidak mengapakan bekat duniawi. Tapi bekat Tuhan memberikan menyertai setiap orang yang mengutamakan Tuhan, saudara sekalian. Bekat ikan ini sebagai bonusnya. Bukan tujuan utama. Tapi tujuan utama menyampaikan berita kesuka cita ya. Maka jadi bekatlah ya. Pakau Petos jadi bekat Tuhan menjadikan freman di tepi pantai. Banyak jiwa dimenangkan setelah itu. Banyak bekat-bekat jasmani. Ikan-ikan yang dibekati Tuhan. Sudah. Biar kita melayani hari ini. Siapkan hati kita untuk Tuhan nomor satu ya. Apapun setelah pekerjaannya. Baik di kantor. Baik di perusahaan. Baik di rumah. Baik di pasar. Setelah kan Yesus nomor satu. Yesus nomor satu di kehidupan kita. Tingkah aku kita di mana-mana. Yesus nomor satu kan sudah. Maka Yesus berkuasa. Berkarya. Pasti lama Tuhan ditemuyakkan. Dan banyak jiwa sudah dimenangkan. Tapi juga akan dibekati Tuhan segera kebutuhan saudara dan saya. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang menembakkan Yesus. Yesus di hatinya masing-masing. Masing-masing sudah. Jadi memang Tuhan pagi hari ini. Di mana pun kita berada. Di mana pun kita bertugas. Berkerja di desa. Di kota. Ya. Di Jawa. Di Jawa. Di mana sama saja. Yesus memperkuat hati. Kalau Yesus bekerja. Yesus ada di hati kita. Yesus membekati. Maka sudah jadi menggunakan Tuhan. Banyak menangkan sebagai jiwa-berjiwa-jiwa. Dan Tuhan membekati segala kebutuhan kita. Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya. Yang senantiasa. Membuka hati. Membuka pau hati kita. Untuk Yesus hidup. Biar pagi hari ini. Kita ingat. Biar kita. Mau. Mempercayakan Yesus masuk di hati kita. Di bawah hati kita. Setiap hari. Dimana pun kita berada. Kewasa dan kasih Tuhan akan ternyata. Pada kehidupan Bapak, Ibu, Sudah dan saya. Dan nama Tuhan diri membuyakan. Dan berkata Tuhan pasti. Tuhan akan pasti mengikut saudara saya. Sampai selama-lamanya. Sekian semuanya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga. Terima kasih buat feymanu. Tuhan ajak kami. Tuhan membuka hati. Pau hati kami. Buat Yesus hati-hati dan hati kami. Biar Tuhan nomor satu. Tuhan berkerja di hati kami Tuhan. Dimana-manapun anak-anakmu bekerja. Anak-anakmu berada. Dimana Tuhan bertugas mereka Tuhan. Yesus engkau masuk di hati tiap anak-anakmu. Berkuasa. Engkau membekati Tuhan. Saksi Tuhan yang indah. Saksi Tuhan. Banyak jiwa. Dimenangkan. Dan kami percaya. Anak-anakmu dibekati Tuhan. Segera kebutuhannya. Dan Tuhan tidak pernah menunjukkan anak-anak yang setia. Dan mengundang Yesus di hati kami. Berkati semuanya Bapak. Anak-anakmu. Hari-hari ini tetap setia. Dan mengundang Yesus di hati kami masing-masing. Daman Tuhan Yesus. Kami masyarakat Tuhan. Hari Ria. Amin.